selamat menunjukkan ibadah puasa bagi yang menjalaninya ini adalah Holden Youth atau Pickup Utility tahun 1975 sudah di downgrade seat afron atau wajah depannya menjadi primer HQ atau HQ ini keluaran 1975 interior dia sudah dimodif menggunakan seat ini harusnya aslinya dia sambung jadi satu karena dia pick up untuk akomodasi tiga penumpang sama tuas personal harusnya dia di sini di tangan di atas seperti itu ya interior cukup sederhana tapi ini sudah fully modified instrument masih sangat sederhana dia ada kilometer speedo dan bensin temperatur belum ada dia hanya indikator disini temperatur dan THG juga disini ini tambahan menggunakan RPM aftermarket ya sederhana karena memang konsepnya adalah mobil utility tapi dia serasa seder untuk bukaan pintunya itu masih congkel biasa sederhana terus untuk menaik turkan kaca jendela masih window by power ini harusnya agak seperti ini ini punyanya Holden Torana jadi dia ada head head handrest handrest disini dengan bukaan cukit terus untuk spion dia sudah di custom ini menggunakan Holden Primer kalau bawaan Holden Belmont dia tidak pakai setelan ini adalah setelan spion dia pakai kabel atau kawat jadi tahun segitu gak ada elektrik gak perlu elektrik dia pakai kawat dan istimewanya Holden yang ada di Indonesia itu spion dia hanya kanan jadi dari dealer Holden Udatin dia hanya memberikan satu spion sebelah kanan driver jika ada Holden menggunakan spion kiri ini bisa jadi dia custom pakai spion mobil lain atau dia cari sendiri di Australia karena di Australia ada karena mobil ini dulu opsional sekali jadi trim list chrome itu dia bisa milih spion dia bisa milih tapi standarnya hanya kanan dan itu juga gak pakai setelan dan untuk mesinnya dia masih sederhana masih OHV 6 silinder segaris dia pakai sistem karburator karburatornya pun masih single barrel bukan double barrel seperti kijang jadi hanya satu setelan dan benar memang mobil ini boros tapi compensated by its power powernya lumayan lah karena torsinya itu dia hanya di 2000 RPM dia sudah torsi maksimal sekitar 250 Nm dan HP nya masih besar mobil-mobil premium sekarang jauh lebih besar HP nya dia cuma 120 HP di RPM nya cuma 4000 makanya mau mesin-mesin ini mesin Australia ini sangat awet karena dia gak pernah kerja keras RPM maksimal hanya di 4000 setir dia masih pakai ball and steering masih pakai worm tapi dia sudah pakai power steering ini power steering tapi custom menggunakan mobil Jepang rem juga custom dia pakai Jepang karena jujur jujur aja untuk spare part ini lumayan cukup menguras kantong dia itu dan ini untuk kopling dia pakai masih pakai join dari besi gak pakai sling atau hidrolis dia pakai masih pakai besi gak pakai join dia depan deda spiral yang cukup sederhana ini radiator radiatornya pun masih itu baik 2 play belum 3 play ada yang 3 play tapi itu versi build up nya yang menggunakan transmisi otomatik tapi karena ini versi Indonesia rakitan udatin dia masih menggunakan 2 play dan untuk identifikasi holden bisa dilihat disini ini adalah modelnya HJ ini tipenya 8WM 80 ini ada untuk tipe youth atau utility udati ini rakitan udati seperti ini nomor serinya oke oke memasuki area bak atau tunau nya seperti ini bak nya gak seberapa besar lah kalau di musuhkan dengan yang mesin dibawah kabin lebih besar itu dari segi panjang kalau dari segi lebar pun dia masih terkendala dari ini roda ini dia masih muncul gak flat deck tapi ada yang flat deck dengan varian one toner yang beban maksimalnya satu ton jadi dia tanpa menggunakan bak ini dia dipotong disini jadi hanya kabin depan dan belakang untuk bak nya bak custom terserah mau dipakai bak stainless tapi kalau yang asli bawaan dari holden dia bak dan body sambung jadi untuk kapasitas angkut gak seberapa bisa berat mungkin 300 400 kiloan saja jadi ini light utility dan memang segmented banget untuk yang seneng utility tapi masih serasa sedan untuk tuas pembukaan bak belakang dia menggunakan tuas seperti ini ini anunya penahan tailgate nya seperti ini ini tapi karena pampernya sudah dimodif menggunakan pamper holden primer yang sedan dia gak bisa full muka ke bawah kalau aslinya dia bisa muka full ke bawah karena pampernya dia tersamping disini putus jadi cuma segini tok pampernya oke kita tutup dia cukup sederhana memang utility terus untuk pelindung lampu dia dikasih trim lagi setelah ini aslinya dia gak chrome ini sudah di chrome samping ada anu lampu lampu sein disamping sini ini spek Australia ini cukup sederhana suspensi belakang dia masih pakai perdaun jadi kalau tanpa muatan dia masih suka anjrut atau naik turun pengisian bensin disini disamping samping kanan oke bagaimana dengan impresi berkendara Holden Youth tahun 75 ini pertama pertama cobbling it's not like a new carriage either heavy it's very heavy saya sudah pernah menggunakan mobil lain tapi ini adalah salah satu yang terberat karena dia masih menggunakan link alias besi ketemu besi bukan dia pakai hidrolis bukan pakai kabel jadi ini salah satu yang terberat apalagi ini adalah mobil otomatis kopling lebih besar daripada baris jadanya dan satu tidak seberapa like saya dapat jika itu mungkin di belakang ada muatan sekitar 100 atau 200 kg mungkin lebih baik pada saat ini belakang bambi dia naik turun sudah pernah saya naik krimer yang Olden Persisa dan jalanan bergelombang tidak seberapa berasa kalau nah ini jika tanpa muatan lumayan berasa dan masalah setir seperti mobil-mobil lama yang masih menggunakan warp dia ada sedikit play sekitar 1.4 lah segini dia tidak ada gerakan ke kanan ke kiri sedikit segini dia tidak ada gerakan ke kanan ke kiri ada play itu salah satu load tapi kalau torsi torsi karena dia hanya di 2000 dia sudah 250an Newton meter hanya di RBM 2000 like a diesel masalah torsi jangan ditayang it's one old hill on ride that's sound ok how about return let's see how this big thing turns harus sedikit memberi clap karena pelok pun dia gak bisa full turn dan selain hitung yang panjang dan membuat manuver sedikit kesan beda dengan mobil-mobil Eropa karena ini basically American GM saat dia berbelok dia gak bisa full turn roda gak bisa full kalau mercy dia tidak bisa full ini paling hanya 3 per empatnya jadi itu agrusive tapi butuh speed berkendara 1000 km itu rasanya enak-enak aja apalagi di tol itu kecepatan pun gak perlu terlalu tinggi eh maksudnya RPM gak perlu terlalu tinggi misal kita hanya main di RPM 2000 di gigi 4 dia sudah bisa 80 km per jam sampai 100 km per jam not bad tentu tak mobil yang sudah berumur 40 tahun an but kembali lagi ini mobil utility jadi masih sedikit babi jika ingin kenyamanan mungkin lebih baik pilihan center tidak terlihat merah tidak masalah tapi itu benar